Baik, Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan kini kita ada di segmen Ketab dan sudah kembali bergabung, rekan Rosalensiu dan Pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai kualitas juara sepatu putra Nusantara. Iya, ini sudah tersambung bersama kita ya, Wiki melalui Zoom bersama Muhammad Yuka Harlanda, yang merupakan co-founder dan juga CEO dari Brodo. Halo, Mas Yuka. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Baik, baik. Baik ya, Mas Yuka ya. Semoga selalu ceria dan sehat ya pastinya ya. Amin, amin, amin. Bersama kami di Kreata pagi hari ini. Selamat atas pencapaian dari Brodo sejauh ini. Kayaknya eksis sekali brand Brodo. Apakah itu kemudian di market domestik ataupun mungkin di mancanegara begitu ya. Kalau kita flashback sedikit, Mas Yuka, seperti apa sih cerita pendirian Brodo ini? Wah, ini Brodo sudah berdiri, ini mungkin tahun ke-12 tahun ini. Jadi, sudah cukup lama ya, dan itu berdiri waktu saya masih kuliah di Bandung. Jadi, memang Brodo itu lahirnya di Bandung. Dan waktu itu memang sebenarnya berawal dari masalah pribadi nih. Jadi, saya punya masalah. Kaki saya itu lumayan gede nih untuk ukuran orang Indonesia. Oke. Dari SMA kaki saya ukuran 46. Iya, berarti... Agak susah jadi sepatu ya. Iya, ini berawal dari keresahan juga ya. Oke. Misalkan. Terus, setelah itu? Setelah itu, memang interest saya dan partner saya dari dulu emang di dunia sepatu. Karena kita sama-sama anak basket ya. Jadi, biasa banget tuh ngoleksi sepatu basket. Dan di salah satu... Jadi, selain keresahan itu, kita melakukan sedikit riset. Ternyata di Indonesia ini salah satu dari top 3 produk sepatu di global. Jadi, hampir sekitar 4-5 persen sepatu di pancanegara itu diproduksi di Indonesia. Dan yang diproduksi di Indonesia itu bukan untuk mass market. Tapi justru yang kualitas-kualitas tinggi. Oke. Gak tahu tuh. Dan baru menemukan. Dan ternyata ada di Tangerang. Sepatu David Beckham itu ternyata diproduksinya di suatu daerah di Jawa Tengah. Jadi, ternyata banyak banget sepatu berkualitas tinggi itu yang dipakai di pancanegara dibuatnya oleh tangan-tangan Indonesia. Oke. Nah, memang waktu itu yang kita lihat yang missing adalah kok gak ada ya brand asal Indonesia yang berani ini teriak-teriak untuk menuju global. Padahal produksannya ada. Dan market inisial di Indonesia pun juga memang sangat prospek banget. Jadi, berdasarkan ide-ide itu lahirlah brodo. Oke. Artinya memang secara bekal juga ini sudah cukup lengkap lah ya image Indonesia sebagai produsen sepatu yang berkualitas di mata internasional. Kemudian juga secara market juga tinggi dan juga berbekal kreativitas dan juga kekhawatiran. Ataupun mungkin apa namanya permasalahan pribadi tadi gitu ya. Yang juga kemudian mengalami hal yang serupa ini gak cuman Mas Yuka sama partner doang, tapi banyak juga yang lain gitu. Tapi yang paling penting dalam proses pendirian perusahaan seperti apa sih Mas Yuka? Mungkin yang pertama harus berawal dari ini ya, menyesuaikan masalah dulu ya. Harus produk atau solusi kita tuh harus ada demand-nya. Di situ kita merasa waktu baru mulai, anak-anak kuliah nih pengen gayanya keren, tapi pengen sepatu yang berkualitas tinggi tapi tetap affordable. Jadi murah tapi gak murahan. Nah di situ ada space yang kita rasa, wah ini belum ada yang ngisi nih. Either sepatu merek luar negeri yang sangat mahal atau sepatu merek lokal yang sangat murah tapi kualitasnya gak bagus. Jadi kita ngisi middle space ini nih. Dan begitu kita berkembang mungkin salah satu yang kita temukan adalah industri sepatu ini udah ratusan tahun, tapi apa sih yang distruktif? Apa sih yang bisa membantu kita tuh menjadi berbeda? Nah di sini yang kita temukan kata kuncinya adalah adopsi internet dan teknologi. Jadi kita mungkin salah satu di awal yang berjualan sepatu lewat internet. Baik, Mas Yuka. Ini kita akan mendalami lebih lanjut nih sebetulnya desain-desain yang ditawarkan oleh Brodo. Ini terlihat cukup elegan begitu ya, tapi simpel sebenarnya. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Mas Yuka dan pemirsa tetap lah bersama kami di Power Breakfast. Saya masih berbincang ataupun kami masih berbincang bersama Mas Muhammad Yuka Harlanda, belah adalah co-founder dan juga CEO dari Brodo. Iya, Mas Yuka unik sekali ya. Tadi kalau kita lihat bersama begitu pemilihan bahan dasar begitu yang digunakan oleh Brodo ini kan sepatu berbahan dasar kulit begitu ya dengan kemudian prinsip reuse dan juga recycling. Nah ini kenapa sih milihnya tuh bahan dasar sepatu kulit, Mas? Dan marketnya seperti apa sih peminatnya untuk sepatu kulit? Oke, oke. Jadi kita lahir di Bandung dan di situ memang Bandung tuh kalau ingat ada area namanya Cibaduyut. Itu tuh dulu pada zaman penjajahan Belanda itu salah satu sentra alas kaki di Jawa. Jadi memang kita punya heritage craftsmanship nih untuk urusan membuat sepatu kulit yang berkualitas tinggi. Dan kalau di kita merasa karena kita brandnya itu khusus cowok dan aspirasi kita adalah menjadi brand untuk modern gentleman, kulit itu tuh sangat ini ya, sangat unik. Karena dia itu tiap goresannya tuh punya cerita. Dan penggunaan sepatu kulit ini sebenarnya jauh lebih panjang dibandingkan sepatu, contoh sepatu casual atau sepatu sneakers. Jadi prinsip reuse itu bisa sangat diaplikasikan. Karena ibaratnya kalau sepatu kulit itu biasanya yang rusak duluan itu solnya. Sol tuh bisa diganti kapanpun. Jadi sepatu kulit bisa dipakai 8, 9 tahun. Bahkan terakhir ada customer kita yang report ini udah tahun ke-11 mereka pakai sepatu berodo. Dan itu kan prinsip sustainability sebenarnya bukan hanya dari bahan ramah lingkungan aja. Tapi pemakaian yang terus-terusan tanpa harus belanja terus yang baru. Jadi kita mau mencoba push konsumsi yang lebih sustainable melalui penggunaan sepatu kulit yang berkeluaritas tinggi. Kira-kira begitu. Yang membuat berodo berbeda dengan brand-brand yang lain adalah the way you guys communicate the product gitu ya kepada masyarakat. Menjadi sebuah produk lifestyle yang memang sangat lekat sekali gitu. Image-nya di masyarakat gitu. Ini untuk membangun ini tuh gimana sih ceritanya Mas Yuka? Kebetulan memang saya kuliahnya sangat nyambung ya. Jadi kuliah saya di teknik sipil. Bacanda. Itu gak nyambung sama sekali. Itu jauh banget Mas Yuka. Tapi kita tahu kita dari awal memang tidak paham marketing, tidak paham bisnis sepatu. Tapi yang kita percaya adalah semua manusia itu pasti mencari sebuah tribe atau sebuah kelompok ya. Mencari identitas. Apalagi pada saat kita sudah menjadi bangsa yang lebih modern, terutama saat middle class-nya ini sudah mulai semakin punya uang. Yang dijari adalah sebenarnya aspirasi. Self-identity. Jadi dari awal kita fokus tidak hanya jual sepatu. Karena yang jual sepatu mirip berodo tuh banyak banget. Tapi yang bisa jual identitas, jual lifestyle, itu gak banyak. Jadi dari awal kita emang fokus banget di storytelling dan udah belasan tahun customer kita tetap, pokoknya customer kita adalah cowok umur 25 sampai 40 yang tinggal di kota-kota besar dan punya akses internet. Jadi dengan fokus belasan tahun konsisten deliver message, lama-lama kan jadi juga ininya brand. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Mas Yuka mengenai inovasi-inovasi ke depan yang mungkin yang ada di pipeline seperti apa dan target berodo ke depan apa saja? Kita lagi fokus ke sports. Jadi beberapa bulan lalu kita mengeluarkan prototipe kita untuk sepatu bola. Tetap masih dari kulit. Dan ke depannya akan banyak sekali sports. Dan karena memang saya kuliah di ITB, jadi kita akan meningkatkan nih R&D dan research dengan laboratorium-laboratorium di ITB. Karena saatnya sekarang nih kayaknya setelah belasan tahun, tahun depan nih kayaknya waktu yang cocok nih untuk kita bisa mulai mengeksplor pasar ekspor. Siap berkolaborasi untuk terus ekspansi begitu ya untuk berodo di market global. Baik, waktu kita sangat terbatas. Mas Yuka, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Mas Yuka. Untuk berodo ke depan ya. Semakin berinspirasi. Thank you Mas Yuka. Thank you. Dan kita akan simak terlebih dahulu pergerakan ataupun update dari IHSG dari pembukaan S1 hingga saat ini. Kita lihat datanya seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi. Ya, IHSG berada di level 6.966,948. Saham-saham yang masuk ke dalam jajaran tahap generis diantaranya adalah MOLI, MKTR, kemudian juga ada OBMO, RLF, MEN, NELI, TPMA, ISAP, CUAN. Kemudian tahap lusas diantaranya adalah ada ASA, EURO, TRIS, GPSO, OLIV, LMAX, kemudian NOBU dan juga ada IPTV. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Power Breakfast bersama dengan kami. Nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka hut pasar modal di bulan Agustus ini dalam kapital Market Month at IDX Channel. Demikian perbicaraan kami hari ini semoga dapat menjadi referensi dan inspirasi untuk Anda, saya Yuki Adrian. Dan saya Rosalindji Bumirsa, saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!